Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-37 dan ada banyak hal baru yang terjadi. Beberapa pasukan Rusia dikabarkan mundur, namun NATO memprediksi mereka sedang memasuk senjata dan memperkuat diri untuk melakukan serangan ke Donbass, Ukraina Timur. Pada hari ke-37, invasi pemerintah Ukraina mengirim 45 bus untuk mengevakuasi warga sipil dari Mariupol. Soal serangan di Donbass disampaikan langsung oleh Kepala Aliansi Jan Stoltenberg. Meski tengah menyiapkan serangan ke Donbass, Rusia disebut tak akan melepaskan Kiev dan kota-kota lain di Ukraina. Menurut Amerika Serikat, pemusatan kembali upaya militer Rusia di Donbass bisa memicu konflik berkepanjangan. Sementara itu, pemerintah Ukraina mengirimkan 45 bus untuk mengevakuasi warga sipil dari Mariupol. Hal itu dilakukan setelah Rusia mengumumkan gencatan senjata lokal. Konvoi bus pertama kini telah sampai di Pelabuhan Berdians, pusat operasi, untuk mengevakuasi warga sipil ke kota Zaporizia. Pasukan Rusia dikabarkan juga telah menarik pasukannya dari lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!